selamat menikmati dan untuk kehidupan kita supaya setiap harinya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya supaya kita menjadi manusia yang beruntung dimana hari kemarin dimana hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik insya Allah dengan kebiasaan kita selalu memperbaiki diri maka hasil kita menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya akan kita raih dengan sendirinya berusahalah terus jangan pernah putus asa sambung asamu sekuat tenaga jangan pernah putus asa walatai asu walatai asu janganlah kamu berputus asa dahulu kan ada seorang sahabat ada seorang yang bernama Uwais Al-Kharni si pemuda berbakti kepada orang tuanya paling banget banget dan banget sangat dan sangat sekali berbakti kepada orang tuanya dia tinggal di daerah Yaman dia adalah seorang bermuda yang bernama Uwais Al-Kharni yang berpenyakit sopak jadi dia punya penyakit sopak tubuhnya itu belang-belang walaupun cacat walaupun berpenyakit tapi ia adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibundanya ibu danya adalah seorang wanita yang sudah tua dan lumpuh juga Uwais nantiasa merawat memenuhi kesemua permintaan ibunya dan pada suatu hari sang ibu berkata sang ibu berkata kepada Uwais mengumumkakan pendapatnya mengumumkan apa mengutarakan keinginannya kepada sang anak tercinta wahai anakku Uwais ya mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu itiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji pinta ibundanya Uwais pun terjenung ya perjalanan ke Mekas sangatlah jauh melewati padang pasir tanbus yang panas orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak pembukalan namun Uwais sangat miskin ia tak punya kendaraan dan tak memiliki pembukalan yang cukup ya Uwais pun termenung memikirkan hal itu mengenai keinginan ibundanya untuk melakukan ibadah haji ya bagaimana akan menempuh perjalanan yang sebegitu jauhnya sedangkan ibunya sudah dalam keadaan tua dan kakinya pun lumpuh ya dan lumpuh bagaimana ya lalu Uwais terus berpikir mencari jalan keluar dan kemudian Uwais mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan dibelilah seekor anak lembu kira-kira untuk apa anak lembu itu ya tidak memungkinkan pergi naik haji menggunakan lembu kecil oh ya ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak gunung setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit orang-orang pun pada berkata wah Uwais gila ya Uwais gila Uwais lihat-lihat sini para semuanya lihat teman-teman lihat Uwais tuh ya lihat Uwais buat apa dia menggendongi anak lembu itu naik gunung turun gunung ya ya buat apa dia mungkin dia gila iya iya ya Allah kasih sekali dia gila sekali ya Allah dia menggendong anak lembu dari puncak bukit turun lagi naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi orang-orang pada menjaga bahwa Uwais sudah gila ya tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit makin hari ya yang namanya lembukan ini masih hidup jadi tumbuh dan berkembang salah satu tanda daripada hidup adalah tumbuh dan berkembang ya tumbuh menjadi lebih besar berkembang juga ya maka dari itu kita kan adalah manuh hidup maka harus selantiasa selalu tumbuh dan berkembang disambing badan kita raga kita ya tumbuh dari kecil menjadi besar 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 awaknya menjadi semakin kekar 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 suara yang tadi cempreng ih kawai ya jadi rok suaranya gede ih kawai lagi ngapain gitu ya terus berkembang juga ya berkembang itu adalah tanda ciri daripada kehidupan yaitu tumbuh dan berkembang makanya kita selalu berkembang selalu berusaha mengembangkan apa yang ada pada diri kita jangan ya jangan mematikan jangan mendiamkan semua potensi yang ada pada diri kita karena pada sebenarnya pada diri kita itu ada emas ada belian ada sesuatu yang sangat berharga dimana itu semua bisa terungkap melalui usaha yang luar biasa tidak dengan malas-malasan tidak dengan rebahan setiap waktunya tidak ya wise pun itu tidak pernah terlewatkan walau satu hari menggenduk anak lembu turun naik bukit ya makin hari anak lembu itu makin besar makin gede ya makin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan oleh wise ya tetapi apabila menemui masalah jalani selesaikan masalah itu meskipun banyak jalani jalani mungkin itu masalahnya berat tapi kalau kita selalu berusaha ya kita akan semakin mendapatkan kemudahan karena Allah itu tidak pernah tidak pernah memberatkan hambanya ya berdo'alah juga kepada Allah supaya Allah menguatkan dirimu bukan meringankan bebanmu ya ketika kamu berdo'a untuk meringankan bebanmu berarti secara tidak langsung kamu itu sebenarnya mau dinaikkan derajatnya tapi kamu malah meminta bebannya diperendahkan berarti kamu menolak itu kelaikan itu tapi ketika beban-beban masalah-masalah disampaikan kepadamu dengan besar gede berat ya berdo'alah supaya kamu diberi semakin kuat setelah 8 bulan berlalu sampai musim haji itu dan lembu setelah mencapai 100 kg begitu juga dengan otot yang semakin besar ia menjadi kuat mengangkat barang mengangkat apa-apa ia lebih kuat lagi karena terbiasa sudah latihan dulu karena segala satu butuh latihan latih mengangkat lembu naik gunung turun gunung ya naik bukit turun bukit untuk persiapan untuk latihan akan menggendong ibunya sampai ke Arab sana untuk menuaikan untuk menunaikan ibadah haji sebagai permintaan yang sangat mulia dari sang ibunda tercinta tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwes menggendong lembu setiap hari oh iya kata orang-orang ya orang-orang ya kayak gitu masyarakat ya selalu memberikan pendapat memberikan omongan memberi penilaian oh iya ternyata selama ini itu menggendong lembu naik bukit turun bukit untuk latihan menggendong ibunya oh iya ujar gue gila ya ternyata orang ya alayong bebannya wingi aja ngomong ngomong kayak gue ya takon bayah dasar manusia ini sukanya hibah ya hibah ya maklum maklum tapi kita jangan membiasakan diri untuk hibah ya tapi ada hibah yang diperbolehkan yaitu hibah yang dengan niat untuk mencari kemaslahatan untuk mencari ibra untuk mencari pelajaran oh iya si itu keleknya bau ya diomongin dengan orang orang si ini keleknya bau makanya aku gak suka kumul dengannya maka dari itu kita semua yang disini jangan keleknya bau ya rajin mandi ya gitu diambil pelajaran yang baik terus setelah itu baru datangin orang yang keleknya bau bang 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 mbak mbak maaf ya lebih baiknya keleknya gak bau deh ya agak terganggu sedikit hidungnya oh iya kata silikung kiri maaf ya ngapun nanti besok saya akan memakai reaksi setiap setiap gitu ya always menggendong ibunya berjalan kaki dari yaman ke mekkah berjalanan sangat pemuda pemuda ya seorang anak masih muda yang sangat berfakti kepada orang tuanya ia menggendong dari yaman ke mekkah untuk ibunya untuk ibunya melaksanakan ibadah haji apapun lagi kita hanya disuruh untuk dek gitu maaf ya mamanya mama lagi sibuk lagi sibuk ini apa masak dan ngurusin adik coba minta tolong itu jemuran di jemurin ya jemuran di jemurin ya iya malah gak mau bubur sama males sama bay lah masyarakat nangisa eh masyarakat nangisa masyarakat meneng gak gak mau beda dengan always semakadar itu tirulah tirulah always dan ubahlah kebiasaan kebiasaan buruk yang ada pada dari kita always terus berjalan untuk kepungkendong ibunya bawah di kaabah ibunya terharu dan bersucuran air mata telah melihat baytullah di hadapan kaabah ibu dan anak itu berdoa ya Allah ampuni semua dosa ibu kata ways bagaimana dengan dosamu tanya ibundanya dengan heran always menjawab dengan terampunnya dosamu ibu maka ibu akan masuk surga cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke dalam surga subhanallah itulah doa always keinginan always yang sangat tonus dan mencinta ia ia tidak mendoakan untuk dirinya sendiri tapi mendoa untuk ibundanya masuk surga ibunda yang balik utama ibunda yang balik utama ibunda yang balik utama bukan pacarmu bukan pacarmu maka jangan sekali kali engkau mendor hakai ibumi jangan sekali kali engkau mendor hakai ibumu hanya untuk menggambarkan hanya untuk memperlihatkan cintamu pada pacarmu jauhilah hal-hal seperti itu karena air mata ibumu sangatlah lebih berharga daripada canda tawamu dengan bacalmu ya perlihara air matanya jangan sampai turun meletasi pipi yang lembut itu ya Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunianya woi seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya hanya tertinggal bulatan kecil putih di tengkuknya di telapaknya ya tahu kakak lain apa hikmah dari bulatan disesakan di telapak itu itu yang kelak akan menjadi tanda untuk Umar bin Khotob dan Ali bin Abi Toli dua sahabat utama Rasulullah untuk mengenali Uwes ya untuk mengenali Uwes beliau berdua sengaja mencari Uwes di sekitar keabah karena Rasulullah berpesan di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul ya kamu berdua pergilah cari dia dia akan datang dari arah Yaman dia dibesarkan di Yaman dia akan muncul di zaman kamu carilah dia kalau berjumpa dengan dia minta tolong dia untuk berdoa untuk kalian berdua sesungguhnya Allah mengharapkan atas kamu doa kepada Ibu dan menolak wajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta menghambur-hamburkan hartanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya itulah kisah Uwes al-Qurani si pemuda yang sangat bakti kepada ibundanya ya ibunda utama ibunda 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 rajat ibu lebih tinggi daripada ayah juga ibu-ibu-ibu baru ayah ya pacar tidak tersebut maka dari itu kamu jangan salah menempatkan posisi siapa yang paling utama pacar pacar ya pagi pacar malam pacar sore pacar tidak pagi tidak malam tidak sore pacar apa-apaan yang paling utama itu adalah ibumu berpakti kepada siapa lagi ibumu terus siapa lagi ibumu baru itu adalah adalah bapakmu ya terus sahabat-sahabatmu ya saudara-saudaramu sahabat-sahabatmu orang tak terdekatmu pacarmu itu nomor-nomor telah sekian ratus kebelakang yang karena pacarmu itu selalu menemani mudikala sun senang ya lalu tiada pergi dikala susah buktinya apa ya dengan mudah ia melupakan umum menjadi mantan deh gagal jadi mantan sukses jadi mantan selamat ya gitu ya Mari kita mengambil pelajaran dalam kisah ini yaitu kita harus berbakti kepada ibunda kita kepada orang tua kita jangan balasan untuk tidak berbakti berbaktilah berbaktilah dan berbaktilah karena mereka adalah perwujudan malaikat yang Allah turunkan di muka bumi ini maka berbaktilah dan minta doanya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh